selamat menikmati hari ini jadwalnya adalah matematika dan untuk kali ini matematika akan disampaikan oleh buahyu ya nak ya tentang apa? nah hari ini kita akan belajar tentang menghitung nilai seperempat dari jumlah kumpulan benda karena kemarin sudah belajar tentang pecahan seperempat hari ini kita akan menghitung nilai seperempat dari jumlah kumpulan benda yuk sebelum kita masuk ke materi alangkali lebih baiknya kita mulai dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah 1, 2, 3 bismillahirrahmanirrahim terima kasih semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya nak ya amin untuk selalu menjaga diri dengan cara 5M ya memakai masker mencuci tangan kemudian menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi sekaligus buahyu juga mengingatkan untuk selalu berdoa semoga pandemi ini segera meredah sehingga kita dapat berkumpul lagi di sekolah dan pembelajaran kali ini ialah dengan mengamati video penjelasan tentang nilai 1 per 4 dari jumlah kumpulan benda beserta didik dapat menghitung nilai 1 per 4 dari jumlah kumpulan benda dengan benar menghitung nilai 1 per 4 dari jumlah kumpulan benda yuk perhatikan disini ada gambar apa nak iya ada gambar buah jeruk jeruknya ada berapa ya coba kita hitung yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah ada berapa jeruknya nah kumpulan buah jeruk tersebut ada 8 buah kemudian Rehan membagi kumpulan buah jeruk tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak jadi Mas Rehan ingin membagi kumpulan buah jeruk tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak oke ini tadi buah jeruknya ya ada 8 kemudian Mas Rehan ingin membagi jeruk tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak ya pertama kita bagi dulu menjadi 4 Nah, 1, 2, 3, 4 Nah, ini sudah ada 4 ya Berarti dari 8 jeruk tadi sudah berkurang 4 Nah, yang atas sudah berkurang Tinggal berapa jeruk lagi? 4 ya, yang bawah ya Kemudian dibagi lagi ke masing-masing bagian Nah, 1, 2, 3, 4 Nah, jadi jeruk di sini sudah habis ya, nak ya Kemudian, nah, masing-masing bagian ini Memiliki jumlah yang sama banyak ya Karena tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak Maka, masing-masing bagian ini disebut Apa? 1 per 4 bagian ya Ini 1 per 4 bagian Kemudian, yang bawah juga 1 per 4 bagian Bawahnya lagi juga 1 per 4 bagian Dan yang terakhir pun juga 1 per 4 bagian Jadi, kalau dibagi menjadi 4 bagian Masing-masing harus jumlahnya sama banyak ya, nak ya Seperti pada contoh ini Nah, masing-masing bagian Menyatakan pecahan berapa? Ya, 1 per 4 Jadi, masing-masing bagian ini Menyatakan pecahan 1 per 4 Atau 1 per 4 1 per 4 dari kumpulan buah jeruk Adalah berapa? 2 buah ya Jadi, 1 per 4 dari kumpulan buah jeruk Ada 2 buah Karena ini tadi ada 8 jeruk Kemudian 1 per 4 bagiannya itu adalah 2 buah Begitu ya, nak ya Nah, untuk menghitung nilai 1 per 4 dari jumlah benda Itu juga bisa seperti ini Nah, mencari 1 per 4 dari kumpulan benda Bisa diselesaikan juga dengan cara dibagi bilangan 4 Karena 1 per 4 jadi dibagi dengan bilangan 4 ya, nak ya Ada ini ya jeruknya tadi Jadi, bisa dicari dengan cara seperti ini Jumlah kumpulan jeruk itu dibagi 4 Sama dengan 1 per 4 dari kumpulan buah jeruk Nah, tadi jeruknya ada 8 Ditulis 8 Dibagi 4 ya Karena 1 per 4 jadi dibagi 4 Hasilnya adalah 2 Jadi, 1 per 4 dari kumpulan buah jeruk tersebut adalah 2 buah Gitu ya, nak ya Ayo berlatih Disini ada 4 soal yang anak-anak harus selesaikan ya Ada buah apel Kemudian ada pensil Nah, disini Nanti anak-anak menghitung dulu Kumpulan bendanya ada berapa jumlahnya Kemudian, jika 1 per 4 dari kumpulan benda itu Ada berapa buah Nanti silahkan dihitung Ini nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 ada gambar kelereng Dan nomor 4 ada gambar buah salah Gitu ya, nak ya Selamat mengerjakan Dan semoga dimudahkan Terima kasih untuk perhatiannya Dan mohon maaf bila banyak salah Buah ayu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan